Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam rangka pameran virtual teknik Expo 2021 pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul rancang bangun sistem informasi penjualan online berbasis web e-commerce pada kategori screen printing dengan saya Fahro Rozi atasnya 1704-03-0134 dan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Sufisno eskom-emkom dan dosen pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Arianto eskom-emkom baik selanjutnya latar belakang masalah dengan madunya teknologi digital saat ini mengubah pola kehidupan masyarakat contohnya dari gaya berbelanja sebelum majunya teknologi digital jika seseorang ingin berbelanja maka harus mendatangi toko sedangkan kini jika seseorang ingin berbelanja tidak harus mendatangi toko lagi untuk membeli suatu barang hanya menggunakan perangkat elektronik saja terharus lagi mendatangi toko sehingga banyak pengusaha berinovasi untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi termasuk pengusaha sablon suatu contoh dari pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam jalannya bisnis dan perdagangan yaitu e-commerce beberapa motif pembisnis menggunakan e-commerce antara lain adalah untuk menyeluruhkan pasar rasio global menaikkan produk atau jasa mengembangkan merek ancangan dengan pelanggan berkoneksi lebih cepat dengan pelanggan menyenangkan pelanggan memperbanyak jumlah pelanggan memperbanyak jumlah penjualan dan memperbanyak jumlah pelanggan pegang screen printing yang bergerak dalam bidang jasa cetak saring atau sablon termasuk dalam usaha mikro kecil menengah atau UKMKM biasa disebut sebagai industri rumahan selama ini pemesanan pelanggan masih mendatangi toko atau memesan melalui via chat atau via telepon dan pengelolaan data pemesanan di pegang screen printing masih dikerjakan secara manual dengan menggunakan buku catatan pemesanan sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan sering terjadinya kehilangan data pemesanan yang mengakibatkan salah jumlah pemesanan atau kuantiti salah dan salah ukuran yang dipesan oleh pelanggan dengan demikian yang membuat kebutuhan akan sistem informasi penjualan menjadi suatu hal yang wajib ada sehingga nantinya pengelolaan data pemesanan dapat terkelola dengan baik selanjutnya tujuan penelitian poin pertama menciptakan sistem informasi penjualan online berbasis web e-commerce agar pelanggan lebih mudah dalam melakukan pemesanan poin kedua untuk memperbaiki proses pendataan pemesanan yang berjalan saat ini pada pegang screen printing baik selanjutnya hasil dan pembahasan pemaparan hasil program saya nah disini halaman utama dari program saya nah disini untuk pelanggan atau customer yang belum mempunyai akun disini di halaman utama pelanggan sudah bisa melihat produk atau katalog-katalog dari pegang screen printing disini ada t-shirt ada sweater ada polo shirt kemeja jacket kucs tooth bag dan surat undang nah disini untuk pelanggan yang belum mempunyai akun pelanggan bisa melihat deskripsi atau keterangan produk nah disini ada keterangan atau deskripsi produk misalkan seperti bahan t-shirt bahan sablon warna bahan dan size-nya gitu disini minimal order untuk t-shirt pendek 12 lusin dan nah mari kita masuk ke akun customer nah disini untuk akun customer disini ada menu dashboard di menu dashboard pelanggan akan dilihatkan data order dalam proses dan pembayaran di di akun customer disini mempunyai tiga menu ya disini menu dashboard disini menu pesanan nah disini menu pesanan si customer bisa melihat data pesanan yang sudah customer pesan dan disini ada menu pembayaran nah disini juga customer akan melihat data pembayaran yang sudah pelanggan bayar mari kita ke menu pertama nah disini kita akan mencoba untuk membeli Hai Twitter nah kita masukkan keranjang Hai nah disini menu keranjang disini Hai ada rincian keranjang ya disini ada subtotal dan biaya pengiriman dan total keseluruhan nah disini pelanggan juga pelanggan bisa menambahkan menambahkan kuantiti Hai nah kita cekot disini Hai nah di menu cekot disini ada alamat pengiriman data-data kita ya disini dan disini ada rincian belanja subtotal longkos kirim gratis karena sudah sudah Hai memesan lebih dari 35 bis Hai untuk Hai Twitter nah disini juga ada metode pembayaran metode pembayaran disini ada transfer bank transfer bank dan bayar di tempat disini ada catatan yang customer customer bisa menambahkan catatan untuk memasukkan size warna bahan kita sini misalkan masukkan keterangan atau catatan warna hitam merupakan keterangan Nah disini juga customer bisa memasukkan desain file desain Nah kita coba masukkan Lalu kita memilih metode pembayaran Setelah sudah klik buat pesanan Nah disini kita masuk langsung ke order data order Disini ada data-data ordernya Disini nomor order, tanggal, item, harga, metode pembayaran, status pembayaran Disini ada data penerima Disini desain yang kita tadi upload Disini barang dalam pesanan Nah tindakan Disini kita mengkonfirmasi pembayaran Disini kita mengupload bukti pembayaran Nah disini kita isi form data pembayaran Nah kita disini upload tanda bukti pembayaran disini Misalkan ini kita masukkan tab kitab Nah disini kita lalu konfirmasi Nah disini kita ke menu pesanan Kita lihat data pesanan Seperti tadi ya Status sudah berubah menunggu konfirmasi dari admin Untuk status pembayaran Nah sama seperti yang tadi Nah disini sudah ada kita mengupload bukti tanda pembayaran Lalu kita beralih akun ke akun admin Nah disini tampilan dashboard Nah disini ada data Ada data produk Ada data pelanggan Ada data pesanan dan pendapatan Nah disini juga ada ringkasan penjualan Selama bulan ke bulan ya disini Ringkasan pendapatan juga Nah di menu admin Disini ada beberapa menu Ada menu dashboard Ada menu kategori Produk Menu pesanan Menu pembayaran Menu pelanggan Dan menu laporan Nah disini untuk ini menu dashboard Nah disini menu kategori produk Nah kita disini bisa mengedit kategori produk Menghapus dan nambah Disini menu untuk menu produk Disini admin bisa melihat Melihat produk dan mengedit produk Nah disini kita Kita bisa edit kategori Nama produk Harga Diskon Stok Satuan Deskripsi Dan Mengedit Foto Dan menu pesanan Disini menu pesanan Ada data-data pesanan Dari Berbagai customer Ya disini Tanggalnya Jumlah item Jumlah harga Dan status Statusnya Nah kita akan Melihat Pesanan yang tadi kita pesan Oleh Akun customer ya Nah Disini Ada Pesanan Tadi Nah disini ada Catatannya Disini ada Konfirmasi bukti pembayaran Nah disini ada design Nah kita disini Bisa Mengubah status Kesanan disini Bisa dalam proses pengiriman Dalam pengiriman selesai dan dibatalkan Nah kita coba ganti Proses dalam Pengiriman ya Statusnya Nah Disini status menjadi Dalam pengiriman Nah kita disini Akan mengkonfirmasi Pembayaran Nah kita konfirmasi Pembayaran disini Nah Disini admin Juga bisa Mendownload Desain yang Customer Telah upload Disini Kita download Nah Nah Selanjutnya Menu pembayaran Nah disini Nah disini Menu pembayaran Disini ada Data-data Pembayaran ya Nah Ini Data pembayaran yang tadi Kita sudah Konfirmasi pembayarannya Nah Kurang lebih seperti ini Dan selanjutnya Menu pelanggan Nah disini Admin bisa melihat Data-data pelanggan Ya disini menu pelanggan Nah disini bisa melihat Data-data pelanggan Rewayat order Rewayat pembayaran Nah selanjutnya Disini laporan Menu laporan Nah disini ada Data-data Laporan nih Disini Dari Nah Data-data Nah disini juga bisa Admin Bisa langsung Print Disini Kita coba Print Nah Kita bisa langsung Print Baik Selanjutnya Kesimpulan Poin pertama Sistem yang dibangun Ini dapat Mempermudah Pengalaman Dalam melakukan Proses Pemesanan Poin kedua Dengan Pemakaian Sistem ini Proses Pendapatan Pendataan Pemesanan Menjadi Lebih mudah Untuk melakukan Pendataan Pemesanan Mungkin Begitu saja Pemaparan Hasil Program Skripsi Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemesanan